Sementara itu pemirsa untuk beberapa waktu ke depan, Polda Sulawesi Utara juga ada backing operasi Samrat 2021 karena itu diminta para pengemudi supaya boleh mematuhi aturan lalu lintas dan kalau boleh pasang plat nomor dan juga pakai kenalpot standar. Polda Sulawesi Utara menggelar operasi Sebra Samrat selama dua pekan. Sasaran operasi Sebra Samrat kali ini selain memaksimalkan protokol kesehatan pada pengguna jalan juga untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Kasubdit Bin Gakum Polda Sulut Kompol Roy Tambayong mengatakan terdapat dua pelanggaran utama para pengguna jalan saat ini. Di mana kita tahu pelanggaran yang sangat menonjur saat ini yang pertama banyak yang tidak menggunakan plat nomor, kemudian menggunakan kenalpot bising yang memang membuat masyarakat lain itu merasa terganggu yang pada gilirannya masyarakat lain itu mengambil langkah-langkah masing-masing. Ada terjadi pelemparan dan lain sebagainya karena memang suara bising ini sangat mengganggu. Jadi harapan tentunya masyarakat lebih peduli dengan lingkungan, mari kita pakai kenalpot standar, kemudian sadar kendaraan yang jalan di jalan tentunya harus menggunakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Kalau orang lalu bilang pakai DB. Ia menambahkan warga diminta lebih peduli dalam tertib berlalu lintas seperti pemasangan plat nomor agar tidak terindikasi akan melakukan tindak kejahatan seperti pencurian hewan dan bentuk pelanggaran lainnya. Queen Simatau melaporkan untuk Kawanua TV. Mari patuhi aturan berlalu lintas karena ini demi keselamatan torang dan juga keselamatan bersama.